KASUS COVID-19 Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Senin 1 Maret 2021 menunjukkan penambahan 6.680 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.341.314 orang, terhitung yang diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas COVID-19 pada Senin sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id. Meski terjadi penambahan kasus baru positif COVID-19, pemerintah juga melaporkan terdapat penambahan 9.212 pasien sembuh dari COVID-19 dalam sehari. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode Polymeration Reaction atau PCR yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 1.151.915 orang sejak awal pandemi. Akan tetapi, kabar duka masih haider dengan tetap adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam 24 jam, ada 159 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia tercatat sebesar 36.325 orang. Dengan update data tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 153.074 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 73.434 orang yang kini berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan ter Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.